Tim gabungan Polres Morujambi bersama TNI, Kajari, Pol PP, Dishub, dan Dinas PTPS Morujambi lakukan penertiban dan penyegilan gudang minyak ilegal di wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Morujambi. Tim gabungan TNI Polri, Kajari, Satpol PP, dan Dinas PTSP Kabupaten Morujambi lakukan penertiban dan lakukan penyegilan gudang minyak ilegal di kawasan pelurahan Pijawa. Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Morujambi Dari Pompon Jek TV di lokasi sebanyak tiga gudang ilegal yang dilakukan penyegilan langsung diberikan tanda polis lain oleh petugas. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Morujambi AKP Koyerunas dan diikuti Kabak Ops Polres Morujambi dan Kapolsek Jambi Luar Kota, Kabupaten Morujambi. AKP Koyerunas, Kasat Reskrim Polres Morujambi menuturkan bahwa pada hari ini dilakukan penertiban gudang minyak ilegal tersebut berdasarkan penyelidikan pihaknya karena tiga lokasi tersebut diduga ada aktivitas tempat penyimpanan minyak ilegal dan tidak memiliki izin. Dan terhadap tiga gudang minyak ilegal tersebut sudah dipasang garis polisi kemudian akan dilayangkan surat klarifikasi kepada pemilik gudang. Dirinya menambahkan gudang penyimpanan minyak yang disegel diduga kuat ilegal dan tidak memiliki izin. Dan apabila ada pihak yang mencoba melepaskan garis polisi tersebut, maka akan dipidana. Razia gabungan, razia bersama, bersama instansi terkait, TNI, Polri bersama-sama dengan kejaksaan, kemudian dari PPNS kita, Pol PP, kemudian pihak pejabat di setempat, di SUF, kita melaksanakan razia ilegal drilling. Jadi razia ini adalah diduga kuat tempat penyimpanan dan penampungan. Nah tadi dimulai pada pukul 9 pagi, kita sudah mendatangi tiga gudang. Dan ini akan ada dua diduga gudang tempat penyimpanan kembali. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.